Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan penerikan tunai dari rekening PCA melalui ATM Ya jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin kehilangan kartu ATM PCA nya Untuk sekarang tidak perlu khawatir ya karena PCA sekarang sudah menyediakan fitur tarik tunai secara langsung tanpa menggunakan ATM Ya jadi buat teman-teman yang masih bertanya apakah bisa bang jika kita tidak memiliki empengging dan kita ingin menarik melalui ATM secara tunai Tanpa menggunakan kartu itu tidak bisa teman-teman ya karena syarat dari penarikan ini Kita harus memiliki empengging terlebih dahulu yang sudah diverifikasi Menggunakan KTP dan nomor ponsel selalu kita perlu aktifasi langsung ke empengging menggunakan aplikasi mobile banking PCA Oke disini kita akan langsung masuk aja ke dalam aplikasinya untuk cara melakukan penarikan tunai menggunakan ATM tanpa menggunakan kartu Ya terlebih dahulu kita masuk ke dalam empengging PCA nya teman-teman ya Ya kita masuk terlebih dahulu dan di halaman ini silahkan teman-teman bisa pilih langsung ke menu careless ya yang saya beri tanda tersebut Ya masuk terlebih dahulu silahkan teman-teman bisa klik sekali saja Oke di halaman ini kita melihat tiga menu seperti menarik tunai kemudian store tunai dan cabang Sampai di halaman ini teman-teman bisa pilih langsung ke menu tarik tunai Oke saya akan masuk terlebih dahulu Ya selanjutnya di bawah kita melihat nominal dari Rp50.000 kemudian Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp250.000 dan nominal lainnya Jadi untuk penarikan ini teman-teman hanya bisa menggunakan nominal kelipatan Rp50.000 ya Jadi Rp50.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp250.000 kemudian Rp300.000 dan seterusnya Jadi tidak diperbolehkan kalian mengambil dengan jumlah misalnya Rp120.000 dan lain sebagainya Itu tidak diperolehkan namun kita hanya bisa menggunakan kelipatan per Rp50.000 saja Oke kita langsung dan disini saya akan mencoba melakukan penarikan Rp100.000 saja teman-teman ya Ya sudah saya pilih kemudian disini pastikan saldo rekening tersedia saat penarikan tunai di ATM pecahan Rp50.000 maupun Rp100.000 Ya pastikan kalian memiliki saldo lebih ya untuk menyisakan dari saldo akhir di ATM-nya Kemudian klik OK langsung di bocok kanan teman-teman ya Ya selalu saja masukkan pin pecahnya seperti biasa Oke disini saya akan memasukkan pin pecah terlebih dahulu Oke kemudian klik OK Nah perhatikan terlebih dahulu tarik tunai disini tanggal 12 jam 12 malam Jam 10 malam ya Dari rekening tersebut kemudian nominal penarikannya Rp100.000 Kode transaksinya Oke disini ada kode transaksi 489485 Untuk jatuh tempo ini penarikan ini hanya jatuh tempo sampai tanggal 12 Bulan 12 jam 1 lebih 10 Jadi ini ada jangka waktu untuk penarikan dari expired Waktu yang sudah ditentukan Nah disini kita akan langsung ke ATM terdekat saja Untuk langsung melakukan penarikan dengan nominal dan kode transaksi yang sudah tertera Dan disini teman-teman jangan lupa ambil screenshot terlebih dahulu ya Dari tarik tunai ini supaya tidak hilang dari kode transaksinya Ya jadi seperti ini untuk ciri-ciri ATM PCA yang bisa kita lakukan untuk merek tunai Oke di halaman ini transaksi tanpa kartu Teman-teman bisa langsung pilih saja langsung ke carder transaction ya Ya di sebelah kanan pencet saja Silahkan memasukkan nomor handphone atau nomor pelanggan Anda Kalian isi saja disini nomor ponsel terdaftar di mbanking ya Jadi tentu disini cukup input saja nomor telepon yang sudah kalian daftarkan di mbanking PCA kalian Oke saya akan input terlebih dahulu Ya oke klik benar di pojok kanan atas Kemudian isi dan masukkan kode transaksi 6 digit Ya masukkan yang 489485 ya Oke kode transaksinya itu selanjutnya klik benar kembali di pojok kanan Oke transaksi Anda sedang diproses sampai di halaman ini Teman-teman tinggal tunggu saja hingga uang keluar Ya kita akan tunggu sebentar lagi Oke Ya uang sudah kita ambil Ya 100 ribu tentunya Seperti jumlah yang sebelumnya kita input di mbanking PCA nya Ya terima kasih sampai di halaman ini Kita sudah berhasil melakukan penarikan Dari ATM PCA Tanpa menggunakan kartu ATM Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu saja untuk video kali ini Mungkin jika tentu masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye